kan proses panglima TNI ini kan prosesnya juga melalui proses politik. Pengajuannya dari Presiden, kemudian fit and proper di DPR. DPR disitu adalah tempat bertemunya para politisi, artinya mereka juga, apa namanya berdiri, bukan berdiri siapa, namanya parlemen ya. Berbicara, berdapat dan mengujinya di sana begitu, Pak Ponto. Pandangan Anda, pasti bisa dijamin namanya TNI sudah pasti bisa akan netral atau masih ada, ya namanya prosesnya juga lewat proses politik, Pak Ponto. Saya bisa pastikan kalau Pak Yudho itu untuk kedisiplinan, kenetralan, saya sangat yakin. Jadi apa kata undang-undang apa kata undang-undang dasar itu yang akan dikatakan oleh beliau. Kenapa? Angkatan laut itu sudah terbiasa bermain dengan manual book. Kalau manual book dilanggar, ya hancur di kapal itu, kan? Jadi, kalau Pak Yudho saya sangat yakin, saya tidak meragukan itu. Kepatuhan terhadap aturan perundangan itu sudah pasti. Karena itu adalah makanan harian. Dia bisa selamat, beliau bisa selamat jadi penglima, karena kepatuhan terhadap manual book. Itu. Jadi itu sudah mendara daging itu. Jadi manual book berbangsa dan bernegara, sekarang kan undang-undang dasar. dan itu sudah dijalankan oleh beliau. Jadi kalau ditanya, saya tidak bimbang dan ragu. selamat menikmati. Terima kasih.